Dia tidak perlu pemain bintang, tapi pemain-pemain yang memiliki hati, ungkap Samsuddin Umar memuji manajemen dan pelatih PSM Makassar hingga saat ini menjadi kandidat juara Liga 1 2022-2023. Sosok Samsuddin Umar merupakan pelatih yang membawa PSM Makassar juara Liga Indonesia 1999-2000 dan musim itulah atau 23 tahun yang lalu PSM Makassar terakhir kali meraih gelar juara kompetisi kasta tertinggi Tanah Air. Momen juara 23 tahun lalu kini selangkah lagi bisa kembali diulang PSM Makassar bersama squad, pelatih dan manajemen yang baru. Squad PSM Makassar tinggal membutuhkan dua kemenangan demi mengunci gelar juara Liga 1 2022-2023. Pada kesempatan inilah jurnalis Tribun Timur Kaswadi Anwar berkesempatan menyambangi langsung sekaligus wawancara bersama Samsuddin Umar di kediamannya Kamis 16 Maret 2023. Akhir kompetisi Liga 1 Indonesia 1999-2000 warga Makassar tumpah ruwa di jalan-jalan. Mereka dengan mengendarai sepeda motor, mobil dan berbagai kendaraan lainnya pawai menyambut sang juara PSM Makassar. Gelar juara Liga Indonesia 1999-2000 dipastikan milik PSM Makassar setelah di partai final menekuk PKT Bontang 42. Ingatan Samsuddin Umar masih begitu jelas, bahkan momen membanggakan itu masih ia simpan baik-baik. Foto-foto, piagam dan berbagai arsik kala PSM Makassar juara Liga Indonesia perjejar rapi di ruang tamu dan ruang keluarga kediaman Samsuddin Umar. Satu persatu ia perlihatkan dan menjelaskan secara detail beberapa di antaranya yakni foto skuad juara PSM Makassar bersama para pengurus. Termasuk foto saat Samsuddin Umar dan para pemain disambut Presiden Indonesia kala itu, Gus Dur. Hemat cerita Samsuddin Umar menjelaskan pada musim itu sudah selayaknya PSM Makassar juara. Tim berjuluk Juku Eja kala itu dihuni pemain-pemain bintang seperti Aji Santoso, Pima Sakti, Kurniawan, Dwi Yulianto hingga Hendro Kartiko. Di Liga 1 2022-2023 PSM Makassar dihuni mayoritas pemain muda. Tetapi pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares mampu meramu skuad yang ada untuk bisa berjuang hingga bersaing di papan atas. Selain itu Samsuddin Umar menilai musim ini PSM Makassar menjadi tim dengan segala hal yang diperlukan untuk menjadi juara. Faktor terkait harmonisasi yang meramu itu semua membuat PSM Makassar musim ini tampak begitu kuat. Olehnya itu Samsuddin Umar melihat PSM Makassar sekarang memiliki harmonisasi yang sangat baik di semua lini. Inilah yang membuat Samsuddin Umar menyebut PSM Makassar musim ini lebih berkarakter dan layak menjadi juara sejati.